Intro Terkait keberadaan lampu penerangan jalan umum atau LPJU di wilayah Moro Jambi yang akhir-akhir ini banyak dikeluhkan masyarakat karena terap mati dan bahkan menyala sepanjang hari. Dinas Perumahan dan Pemukiman Moro Jambi mengaku telah menurunkan tim untuk mengganti alat otomatis ke tombol manual. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, Ridwan, Senin Pagi. Sebagai upaya memaksimalkan pengawasan terhadap kondisi lampu jalan umum ini, diakui pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengecek dan memperbaiki lokasi LPJU yang mengalami kerusakan tersebut. Menurut Ridwan, kerusakan pada LPJU yang ditemukan di lapangan beragam seperti MCB, bola lampu putus, tidak ada time swipe, yakni alat pengaturan waktu otomatis yang error. Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, karena kerusakan time swipe cukup banyak ditemukan di lapangan, maka untuk sementara diberlakukan atau difungsikan secara manual agar mempermudah proses kontrol LPJU. Untuk diketahui, seperti disampaikan anggota Dewan Fraksi PKS lalu, bahwa hasil resesnya banyak menemui keluhan warga, mulai dari LPJU yang kerap mati hingga belum terpasangnya LPJU di sejumlah tempat tertentu yang dianggap vital. Siang hidup itu tentang tim swipe-nya, jadi artinya tim swipe-nya itu ketika ada petir, kemudian lampu mati, sehingga dia berubah. Berubah misalnya hidupnya jam 6 sore, harus sampai jam 6 pagi, ternyata dia berubah misalnya hidupnya jam 10 malam, nanti sampai jam 10 malam. Nah, oleh karena itu kita... Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sehingga kita atur kembali.